Intro Aku ada untukmu selepas senja, diselepas senja Aku ada untukmu selepas senja, diselepas senja Hai guys, welcome to podcast selepas senja episode ke-31 Masih selalu bersama gue, Alice Leons Yang bakal nemenin kalian semua di podcast ini Hari ini aku bahagia Hari ini aku lagi semangat Semangat karena seminggu ini kan ya Anak-anak yang sekolah nasional, gue gak tau deh ya Yang lainnya, cuman ada beberapa yang beda kan Kayak waktu minggu lalu aja Itu pas lagi ada Apa ya, lagi di rumah Nyokap bokap gue gitu ya Kan ada kakak gue, ada Ada ponakan-ponakan gue Ada yang udah selesai PTSnya Ada yang minggu itu PTSnya, nah anak gue nih baru minggu ini PTS Dan Aduh, betapa indahnya ya PTS-PTS itu pada zaman sekarang Di rumah Dengan akses internet Dan melakukan segalanya Aduh Iri saya, iri Di saat zaman dulu setengah mampu Ngapal-ngapalin itu tanggal-tanggal Nama-nama orang Kejadian-kejadian Apalagi kalau dulu tuh ya Gue paling empet banget tuh sama yang namanya tuh Iya sejarah Dulu masih ada PS PSPB Bukan PSBB PSPB Dimana Tapi ya sekarang juga di Cuma namanya aja yang berganti gitu kan Dan kadang-kadang ada yang Digabungkan di dalam mata pelajaran apa gitu ya Dan Iya Zaman dulu tuh Gila loh Ngapalin Belajar Cari tahu Setengah mati gitu kan Belum ada Google Belum ada Wikipedia Belum ada handphone Kalau gak ada di buku Tanya sama nyokap bokap Ya kan Kalau gak ada di buku Tanya sama nyokap bokap Tanya sama saudara Kalau bila perlu Mungkin tetangga Yang pinter gitu Tapi kalau misalnya gak dapet juga Ya udah Pasrah aja Paling besok Ngemis-ngemis sama temen Dan Zaman dulu Gue gak tahu deh Apa gue yang Yang agak-agak sial gitu ya Temen-temen gue yang pinter-pinter tuh Agak-agak pelit-pelit gitu Sepanjang Kehidupan perjalanan gue Di dalam pendidikan Gue tuh Mendapatkan temen-temen Yang pinter-pinter yang Pelit-pelit Jadi Kalau mereka udah bikin Apa namanya Sesuatu gitu ya Susah untuk mereka Untuk bisa share Yang justru berbaik hati adalah Anak-anak yang Belum tentu Bener Ngerjain Jadi ya Kalau misalnya Salah ya Rame-rame itu Dan biasanya dulu Ya memang Bisa dilihat Tapi mungkin Sampai sekarang ya Kalau misalnya Anak-anak dari Tempat duduk Di pertengahan Sampai Kepada belakang Dekat dinding Tembok belakang Itu rata-rata Yang Mungkin Dimungkin Dimungkin Checkbox gitu ya Jadi Mungkin Bisa iya Bisa bener Tapi bisa juga Enggak Dan bisa Salah total Nah biasanya Orang-orang yang Pinter-pinter Itu adalah Orang-orang yang duduk Di depan Cuman Waktu Gue mulai SMP Dan mulai Ke SMA Enggak-enggak Gue di SMP justru Di SMA itu Lebih ke Menetap Permanen Gitu loh Tempat duduknya Kalau dulu Gue di SMP Itu muter Jadi setiap minggu Itu kita geser Geser satu Geser satu Geser satu Tetapi sih Seringnya Pada kenyataan Dan pada Perealisasian ya Walaupun udah geser Udah geser Biasanya Anak-anak yang Pinter Itu akan Kepengen Untuk tetap Di depan Gue gak tau ya Mereka itu Terlahir dengan Penempatan Apa ya Planet yang Seperti apa Atau Mereka punya Gen Gen apaan Gitu ya Jadi bener-bener Yang mereka Ya udah Lo kan gak suka Duduk di depan Gue aja yang duduk Di depan Nah kita kan juga Doyan Duduk di belakang Yaudah dengan Gembira dan Senang hati Pasti pengen Duduk di belakang Dan Begitulah Jadi Walaupun Ngegeser-nggegeser Pada akhirnya Mereka tetap Duduknya ya Posisinya Seperti itu Gitu loh Dan biasanya kan Kita tuh Udah Apa ya Sorry ya Kalau bunyi-bunyi Ini Di bawah gue Lagi ada Ada satu Kontainer Jadi Tadi belum Diberesin Jadi mungkin Agak bunyi Niot 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 Iya Dan Ya Zaman dulu Itu Ya kalau Kita misalnya Lagi ada Satu Kesulitan Di dalam Di dalam Pelajaran Terutama Gitu Ini gue ngomongin Kayak gini Karena kan Gue selama Dua minggu ini Melatih Anak gue Untuk bisa Belajar Setidaknya Ya cari-cari Tau lah Walaupun pada Akhirnya Pas lagi Pelajaran Pas lagi PTS itu Ya Kamu bisa Cross-check Cross-check Gitu kan Cuman Gue pengen Berbagi Gitu ya Zaman dulu Itu kita Lebih kepada Diajarkan Akan Satu Kepasrahan Hidup Yang penting Kamu sudah Berusaha Sekuat Tenaga Apapun Hasilnya Ya Ya Sudahlah Iya Kalau dulu Misalnya Lo gak ngerti Ini Masalah Matematika Karena Ini gue Ngeliat Banget Gitu loh Gila Perbedaannya Tuh Dengan Anak-anak Sekarang Tapi sebenarnya Bukan cuman Matematika Di dalam Pelajaran-pelajaran Lain Juga Terjadi Seperti itu Kalau misalnya Ada sesuatu Yang lo gak ngerti Lo tinggal Ketik Atau Copy paste Pertanyaan Itu Di Google Dan Salah satu Yang Sering keluar Adalah Brainly Tempat Anak-anak Yang Suka Membahas Soal-soal Dan lain sebagainya Selain itu Juga ada Di Youtube Juga Banyak guru-guru Atau banyak Kakak-kakak Online Yang Membagikan Men-share Pengetahuan-pengetahuan Mereka Gitu ya Itu termasuk Termasuk yang Gue selalu mikir Gila ya Memang Kalau udah Udah guru Udah memang Urat gurunya Kenceng Itu Dedikasi Loh Tau gak Beda Kan ada orang ya Yang walaupun Misalnya dia Punya skill Atau dia punya Satu kepintaran Dia punya Satu kemampuan Gitu ya Tapi kalau dia Gak punya Urat Ngajar Gitu ya Atau urat Untuk Ngeshare Pengetahuannya Itu Ya dia gak bakal Bikin begitu Cuman Banyak loh Orang-orang yang Memang Dari kecilnya pun Kalau gue ngeliat Gitu ya Karena gue liat Ada beberapa Anak temen gue Ataupun Apa namanya Anak gue yang pertama Gitu ya Itu yang Seperti mendapatkan Satu challenge Di saat melihat Adanya satu Soal Gitu kan Dan Ingin untuk Memecahkannya Dan merasa Ada satu panggilan Untuk Mengerjakannya Karena terus terang Itu bukan gen dari Gue Bukan gen dari Laki gue Tapi mungkin Ya mungkin Eangnya kali ya Ya mungkin Eangnya Ya bersyukur Bersyukur Aku bersyukur Karena kalau gue Gak ada Jauh gue dari Hal-hal Seperti itu Gitu ya Ya kalau misalnya Di dunia ini Gak ada soal Ya gue Malah makin Bersyukur Cuman ya memang Ada gitu loh Orang-orang Yang memang Hadir Ke Atas Bumi ini Dan memang Dilahirkan Sudah punya Gitu loh Urat itu Itu benar-benar Kalau lo Kalau lo Resapi Kalau lo Resapi Renungkan Gak semua loh Orang itu Punya urat Itu gak punya Eh maksudnya Gak-gak semua orang Punya urat itu tuh Gak semua orang Yakin lah Dan gue tuh selalu Bertanya-tanya Sama anak-anak Yang dulu ya Dan itu selalu Ada gitu loh Di setiap tahun Di setiap kelas Di setiap sekolah Itu selalu Gue ketemu Sama orang yang seperti Dan Mungkin Sampai sekarang juga Gue Karena gue suka Nanya gitu ya Sama anak-anak gue Lo punya gak Tapi Gak usah deh Gue nanya Anak gue nomor bersama Itu Salah satu contoh Yang sering kali Gue sama Sama laki gue gitu Ataupun sama Adeknya gitu ya Ya ampun Seneng banget ya Dia belajar Gue seneng belajar Tapi bukan belajar Yang kayak gitu Gitu ya Tapi mungkin Itu kali ya Beda-beda Beda-bedanya Itu beda Gitu ya Kalau gue Kalau gue yang ngerasa Terbantu ya Sekarang ini Dengan Kemajuan teknologi Gitu ya Dengan adanya Apa Informasi Dimana-mana Kemudahan Mengakses Informasi Yang bikin kita Jadi gampang Untuk mengetahui Banyak hal Untuk mengetahui Iya pokoknya Apa aja yang kita pengen Lo tinggal Apa ya Nulis Exactly Gitu Apa yang lo pengen Gitu kan Bagaimana caranya Untuk Membersihkan Selang Yang Jadi benar-benar Detil Itu bisa ada Gitu kan Jadi jangan pakai Basah-basik Kalau sama google Sama Apalah Alat pencarian Itu Jangan pakai Basah-basik Secara detil Dan apa adanya Lo tanya deh Nah Balik lagi Ke anak-anak Yang pintar-pintar Itu Gue tuh dulu Suka gitu loh Suka memperhatikan mereka Bukan suka untuk meniru Ataupun belajar dari Apa yang gue lihat Dari mereka gitu ya Mungkin itu adalah Salahnya Mungkin seharusnya Gue melihat itu Dan menjadi satu acuan Dan penyemangat Dan Pemacu gue Untuk juga bisa Berkarya Ataupun untuk bisa Bersemangat Belajar seperti mereka Gitu Tapi Pada kenyataannya adalah Gue mencermati Dan gue Gue ngomongin dia Di kepala gue Ini orang Ya ampun Kali Iya loh Gue tuh dulu Ngeliat Ngeliat orang-orang Yang Yang Urat belajarnya Tebel Dan urat Apa ya Ya urat belajarnya Tebel Itu tuh Sering bertanya Gitu loh Kita dilahirkan Di tahun yang sama Kita Dilahirkan Di tahun yang sama Belajar Di sekolah yang sama Di kelas yang sama Cuman beda bangku Aja Gitu ya Umur kita sama Apa yang Membeda Apa yang Membedakan Lo dengan Gue Kenapa lo bisa Sesemangat itu Dan semotivasi itu Untuk Kalau ada guru Bahkan ya Bahkan ini Ada loh Anak-anak yang Misalnya Belnya Gitu kan ya Mereka tuh bisa Nungguin guru Dari agak jarak Yang sekian meter Dari pintu Gitu ya Untuk ngebawain Apa yang dia bawa Misalnya penggaris Ataupun buku Ataupun apa Gitu ya Dan Mukanya ngeliat Kita-kita ini Yang gak bisa Diem dan gak bisa Tenang dan gak bisa Duduk Itu mukanya tuh Yang rada Gimana sih Kalian gitu loh Tau kan lo Muka-muka orang Gak suka karena Ada orang yang berisik Atau Muka gak suka Karena kurang tenang Atau Apa sih ngeliat orang Yang kurang tertip Gitu ya Itu tuh mukanya tuh Bisa kayak begitu loh Ekspresinya tuh Dari kecil Dari SMP Dari SMP tuh Gue udah sering ngeliat Orang-orang yang seperti itu Gitu ya Waktu SD Mungkin gue kurang Kurang begitu Apa ya Kurang begitu Perhatian Karena sibuk Sama diri gue sendiri Waktu SMP Gue mulai Mencermati Gitu ya Manusia-manusia Di sekitar gue Itu kan Salah satu Apa Permulaan Pencarian Jati diri Bukan Kalau gue tuh Kayaknya pencarian Jati diri Dimulainya Kapan ya Agak terlambat Kayaknya Apa Pencarian Jati diri Gue tuh Mungkin Bukan terlambat Tapi Gue berusaha Mencari Tapi banyak banget Distractionnya Gitu kan Jadi Pengen cari nih Jati diri gue Gitu kan Terus tiba-tiba Wah ada yang seru nih Gitu kan Lupa Oh iya ya Gue belum ketemu nih Gue cari lagi Makanya Jadinya Banyak Ini Banyak kemana-mana Banyak tersesat Terus nyasar kemana Mampir kemana Terus ngiter-ngiter Gitu ya Dan kadang-kadang Orang tuh ngeliat gue Itu kayak orang yang Lu tuh Banyak loh yang nanya Lu tuh tujuan hidup lu Apa sih Lu tau gak sih Gitu kan Karena mungkin mereka Sering ngeliat Gue tuh orangnya tuh Yang Sering Mengadakan Transformasi Atau Perubahan-perubahan Di dalam hidup Gitu kan Baik dalam pekerjaan Apa yang gue lakukan Macem-macem deh Gitu loh Tiba-tiba Misalnya Berapa tahun lalu Gitu kan Dari Dari Misalnya Kurikulum VT gue aja Itu udah ngaco banget Gitu loh Itu Bukan cuman Yang searah Maksudnya Pekerjaan-pekerjaan Yang gue lakuin Itu Banyak yang Bukan silang lagi Tapi udah Mencelat Saking udah gak berhubungan Itu bisa yang Bisa yang kemana-mana Dan Banyak hal-hal yang gue lakuin Yang memang Tidak sesuai Dengan apa yang gue pelajarin Gitu ya Dan Beberapa orang yang Yang Deket sama gue Itu kadang-kadang suka Lu tuh orangnya bosenan ya Gitu kan Lu orangnya bosenan Lu tuh Apa lalu Apa Ya kalau gue bilang Apa ya Mungkin gue Bukan tipe orang yang Apa ya Yang bisa Yang bisa stuck dengan Satu hal Dan Udah diem disitu Gitu loh Ya terlihat juga kan Karena Gue juga gak bisa kerja sama orang Gitu ya Gue kerja ya Apa yang gue pengen kerjain Tapi ada hal-hal yang Yang memang Wih jadi serius Iya yang memang Akhirnya Ya itu yang Terus gue kerjain Gitu loh Walaupun kadang-kadang orang ngeliat Yang menonjol yang mana Yang menonjol yang mana Seperti musik ya Sampai sekarang Gue tetep Kerjain gitu ya Tetep jadi salah satu Hal yang selalu Ya gue seneng Gue kerjain Gitu ya Iya sih Dari dulu sampai sekarang Gitu ya Cuman Ada hal-hal lain Yang Jadi Ekstranya Gitu loh Ekstra bonus Karena ya Namanya kerja sendiri Bro Gitu kan Gue harus Punya Backup Punya backup Punya backup Dan terus harus beradaptasi Dan harus Menyocokkan Dengan Perkembangan Zaman Iya lah Zaman sekarang Gitu ya Kalau misalnya Orang yang cuman Stuck Dengan kehidupan dia Dan apa yang dia Percaya Amlar Kalau gue bilang Gak mau Gak mau beradaptasi Atau gak mau Mempelajari Perkembangan Perkembangan yang ada Ya amblar Gitu loh Gak Ya lo gak Lo bakal stuck Lo bakal gak kemana-mana Sama sih sebenarnya Dengan Dari hal yang paling Apa yang Yang paling deket Dengan kita Dimana Kalau gue Itu kan masalah keluarga Masalah Apa ya Tugas gue Sebagai misalnya Sebagai ibu Gitu ya Gue Gak bisa Adaptasi Dengan anak Gue Dan dengan Bercokol Dengan apa yang Gue percayai Dan apa yang Sudah diajarkan Gue dari Orang tua Gue sebelumnya Yang ada Anak gue Kasian Dan yang ada Hubungan gue Sama anak Gue gak bakal Baik Gitu loh Dan kasian Merekanya sih Lebih kasian Ke merekanya Gitu loh Gue Ya tapi Dalam Mengurus Dan mendidik Anak ini Juga gitu ya Tricky loh Dan kita Ngelewatin Hal-hal Yang Yang apa ya Yang kadang-kadang Ya learning By doing Gitu ya Gak bisa Gak bisa Lo belajar Dari mana Lo Lo ngeliat Dimana Gitu ya Pada Pada pelaksanaannya Itu beda-beda Iya kan Kalau yang udah Punya anak Iya Kayak Kayak gue Ya Ngelakuin Banyak Kesalahan Approach Yang salah Gitu Tapi untungnya Untungnya Adalah Apa ya Gue tuh Apa ya Gimana ya Cara mau ngomongin Ya Banyak mungkin Bisa Memperhatikan Nah Gue tuh Suka Memperhatikan orang Suka Memperhatikan orang Mengobservasi orang Menganalisa Gitu ya Walaupun itu Hanya di kepala gue Gitu ya Dan Dari itu gue mulai Oh Kalau gue Gue ngeliat Aduh Anak gue tuh Kayaknya udah mulai Stress Gitu ya Kayaknya dia kurang Kurang piknik Kurang hiburan Gitu ya Kayaknya mungkin Emaknya nih Yang kurang asik Gitu Coba Akhirnya Gue membuka Gitu ya Memberanikan diri gue Dan Apa ya Itu harus bener-bener Bener-bener Lo Ngenurunin Ego sih Kalau Kalau Apa ya Yang gue lakuin Gitu ya Menurunkan ego Dan berusaha untuk Juga bisa Membuka Mata Dan Hati Gitu ya Apa sih yang lo mau Dari gue Gitu ya Apa sih yang lo inginkan Caranya Nah Kita cari jalan tengah Gitu kan Yang menurut gue Oke Nah Jadi akhirnya Pada satu Di tengah-tengah itu Adalah Gue cuman minta Mereka Berusaha Gitu ya Berusaha untuk Yang ngikutin aja Karena Gue bilang sama mereka Memang sih Zaman sekarang itu Ya Kalau kalian ngeliat Banyak memes Banyak quote-quote Banyak hal-hal Yang membuat Kalian berpikir Oh ya ngapain sekolah Gitu ya Memang Banyak Dan kalian mungkin Ngeliat banyak Sekali Apa ya Motif Motivasi-motivasi Yang menceritakan Oh orang ini Tidak sekolah Atau dia gagal Tetapi Dia bisa Jadi orang kaya Atau jadi Orang yang berguna Atau dia jadi creator Atau dia jadi apa Gitu ya Ya Memang ada Some particular Person Beberapa orang Yang bisa Seperti itu Beberapa orang Gue bilang sama mereka Dan Lu harus Make sure Kalau lu adalah Beberapa orang itu Kalau lu pengen Seperti mereka Gitu kan Tetapi mereka itu kan Bukannya orang yang Tidak melakukan Apa-apa Mereka punya sesuatu Yang mereka bisa Lakukan Dan mereka bisa Apa ya Menciptakan sesuatu Atau mengerjakan Sesuatu Yang berdasarkan Sesuai dengan dirinya Tapi untuk Melakukan itu Tetap mereka Membutuhkan Banyak Pembelajaran Walaupun Bukan dalam Apa ya Sesuatu yang formal Mungkin buat Beberapa dari orang Tetapi Gue juga Menjelaskan Sama anak gue Kita juga Tidak bisa Menutup mata Bahwa Sekarang ini Mungkin Nanti-nanti Kedepannya Kita gak pernah Tau Gitu ya Tetapi Sekarang ini Di saat Lu mau masuk Misalnya Perusahaan Atau Lu mau Kerja Sama Sama Ya pokoknya Mau kerja Sama orang Atau apalah Mereka akan Menanyakan Hal-hal tersebut Gitu loh Dan mereka Gak bakal terima Yang namanya Quote Atau Itu kata-kata Motivasi Yang lo bawa Mereka Mau lihatnya Adalah hasilnya Yang lo sudah Dapat Yang lo bisa Tunjukkan Untuk mereka Bisa menyeleksi Lo untuk bisa Masuk atau tidak Atau pilihannya Adalah Lo Melakukan Apa yang lo inginkan Sendiri Gitu ya Dimana itu Akan membutuhkan Lebih Kuat Gitu loh Tenaga Maksud gue Adalah Saat lo Mau menciptakan Sesuatu Sendiri Ataupun Mau bekerja Sendiri Ataupun Menciptakan Bisnis Atau Usaha Sendiri Itu Lebih Harus Lebih Ekstra Ekstra Kalau menurut Gue Gitu ya Karena apa Lo harus Benar-benar Ngedalemin Hal itu Lo harus Benar-benar Ngelatih diri lo Mencari tahu Belajar Mengenai hal itu Walaupun Bukan dalam hal yang formal Tetapi Untuk menjadi orang-orang itu Lo gak bisa cuman Berdiam Misalnya main game Gitu ya Atau gak Apa ya Leha-leha Enggak Orang yang Yang bisa berhasil Orang yang bisa Seperti apa yang lo lihat Misalnya animator Atau apa Mereka Itu Belajar sendiri Juga Belajar sendiri Belajar yang formal Atau informal Dan mereka Karena itu kan passionnya mereka Otomatis mereka Akan Akan Apa ya Akan punya Satu semangat Dan dorongan Yang Ingin cari tahu Ingin ngelakukan Dan itu Membutuhkan skill Gitu loh Kurang lebih Seperti itu Gitu kan Nah Kalau misalnya Kayak Lo mau Ke sekolah Misalnya Sekolah Animasi Atau sekolah Apalah Yang bersangkutan Dengan Apa ya Hal-hal kreatif Itu pun Mereka akan Nanyain Ya Ijazah SMA Lo Apa segala macem Gitu kan Untuk masuk Universitas tertentu Mau gak Gak mau Kita sekarang ya Masih zamannya Seperti itu Entah nanti Sepuluh tahun lagi Gitu ya Cuman Memang dari dulu Gue cuman bilang sama anak gue ya Do your best Do your best Gitu ya Bukan berarti Oh Gue gak suka sekolah Kayak anak gue yang nomor Nomor dua Kalau yang nomor satu Gue Gak perlu ngomong Gitu ya Dia memang sudah Dia tahu dan ngerti konsep Gitu ya Konsep Mengapa gue harus belajar Mengapa gue Dan dia Waktu itu gue Kayaknya udah Ceritain sama lo Bahwa dia ini Emang Apa ya Emang suka belajar Anaknya Tapi kalau yang nomor dua Ini kan berbeda Ya tiap-tiap anak beda Gitu ya Nah yang nomor dua ini Gak begitu suka Belajar Gitu ya Gak begitu suka Cuman Akhirnya dia mengerti Dengan konsep itu Karena Suatu hari Dia tertarik Dengan sesuatu Gitu ya Jadi gini Gue tuh memberikan Untuk mereka Tau Karena gini Gue Mau Mau ceritain sama lo Sabar ya Sabar-sabar Sama gue hari ini Karena Gue pengen banyak Cerita-cerita Sama lo Ini mengenai Cita-cita sih Sebenarnya Banyak orang yang pas ditanya Di saat dia masih sekolah Gitu ya Lo mau jadi apa Cita-cita itu kan berubah-berubah Biasanya Karena Kalau yang gue lihat Adalah Kita hanya Menanyakan Lo mau jadi apa Gitu loh Lo mau jadi apa Biasanya Biasanya Jawabannya Mereka akan mencari Pekerjaan-pekerjaan Yang ideal Menurut mereka Tetapi kalau gue Sama anak-anak gue Gue Pengen Lebih dalam Tetapi di saat Yang bersamaan Gue pengen Ngajarin dia Mereka Gitu ya Karena dua-duanya Gue pengen Ngajarin mereka Untuk Secara Lebih Dalam Mengerti Keinginan mereka Itu nanti Seperti apa Gitu loh Jadi Tapi sebelumnya Gimana ya Cara gue Mau nerangin Gue tuh disini Minta anakku Dengan sejujur-jujurnya Gitu ya Dengan sejujur-jujurnya Tanpa ada Kayak Gue Meng-influence Mereka Atau enggak Memberikan Kisih-kisih Ataupun Memberikan Apa ya Berusaha Menularkan Apa yang ideal Yang ada di kepala gue Jadi gue Berusaha Untuk ini adalah Cerita mereka Apa ya Impian mereka Gambarnya Juga Gambar yang mereka Pilih Dan Buat sendiri Dan gue disini Awalnya Sebelumnya Gue menekankan Bahwa Ini Lo harus Jujur Karena apa Lo gak perlu Yang takut Misalnya Nanti Nanti Mama pikir Aku materialistis Gitu Atau enggak Aku cuma mau Uang-uang Atau aku yang mau Yang keren-keren Gak apa-apa Pokoknya Biarin mereka Berimajinasi Gitu loh Karena kan Ini adalah Kita lagi Pengen tahu Mereka itu Gambarannya tuh Kayak apa sih Ngeliat Masa depannya Mereka Di kedepan Ceritanya Mengenai kehidupan Mereka itu Apa sih yang mereka Mau Gak usah Ditekenin Misalnya Misalnya ya Ya kamu Harus Apa Harus Apalah Segala macem Misalnya Mengenai Agama Segala macem Ingat Tuhan Itu Bukannya Gue gak Mengajarkan Itu Tapi maksudnya Kita pengen tahu Cari tahu Tentang Keinginan Cita-cita Seseorang Gitu ya Dan biarkanlah Mereka Mengeksplore Bermimpi Yang sebesar-besarnya Dan Bahkan Segila-gilanya Gitu Jadi gue Gue mengajak Anak gue Untuk itu Gitu Gue mengajak Anak gue Untuk memberikan Satu presentasi Gambaran Tentang Kehidupan Mereka Sepuluh Lima belas Tahun Kedepan Ya Sepuluh Lima belas Tahun Kedepan Lima belas Tahun Kedepan Atau Dua puluh Gitu ya Jadi gue Minta mereka Untuk Menggambarkan Itu Kehidupan Mereka Seperti Apa Kalau bisa Agak-agak Detail Gitu ya Agak-agak Detailnya Apa Gue Pengen tahu Rumahnya Kayak Apa Mobilnya Kayak Apa Itu kan Hal-hal Yang Apa Ya Yang agak Detail Kalau menurut Gue Gitu ya Kehidupan Lo Seperti Apa Lo tinggal Dimana Dan lain Sebagainya Lo Traveler Enggak Suka Pergi Pergi Enggak Kalau Misalnya Lo suka Pergi Pergi Lo mau Pergi Kemana Apa Lo suka Yang di Dalam Negeri Atau Lo suka Traveling Keluar Negeri Gitu Kan Ya Barang-barang Apa sih Yang lo Pengen Punya Saat lo Ngeliat Gambar Itu Kayak Apa Penampilan Sampai Hal-hal Seperti Itu Yang gue Tanya Nah Dengan Gue Mendapatkan Gambaran Itu Dan Dengan Mereka Mendapatkan Gambaran Itu Lalu Bisa Diurut Lagi Gitu Ya Kira-kira Kalau Berdasarkan Apa Ya Pengetahuan Dan Cerita-cerita Yang ada Dari Film Dan Dari Segala Macem Major Major Atau Bidang-bidang Apa Saja Sih Yang Kemungkinan Bisa Membawa Kalian Kepada Kehidupan Yang Seperti Ini Kan Kalau Kakaknya Dia Lebih suka Tinggal Di rumah Dan lain Sebagainya Gitu Ya Adeknya Lebih Kayak Gue Lebih Suka Tinggal Di Apartemen Gini 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 Gitu Ya Dan Gue Menikmati Gitu Gue Menikmati Saat Gue Mendengarkan Bercerita Gitu Tentang Cita-citanya Mereka Dan Akhirnya Dari situ Bisa Diurut Gitu Kira-kira Jenis-jenis Pekerjaan Semacam Apa Yang Bisa Membantu Kamu Pergi Kesitu Gitu Untuk Bisa Bikin Gambar Seperti Itu Jenis-jenis Pekerjaan Apa Saja Nah Udah Dari Situ Berarti Kan Udah Mulai Oh Jenis Pekerjaan Ini 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 Gitu Kan Ya Berarti Kira-kira Bidang Apa Yang Bisa Dijadikan Pilihan Di saat Misalnya Kamu Kuliah Atau Mungkin Buat adeknya Di saat Kamu Nanti Masuk SMA Kamu Berarti Dengan Tau Bidang Kamu Misalnya Yang kamu Inginkan Atau Kamu Sukai Apa Jadi Kamu Bisa Penjurusannya Kamu Bisa Ambil Yang Mana Gitu Dan Ini Ngebantu Banget Bahkan Membantu Mereka Kalau sekarang Ini kan Bidang-bidang Jurusan-jurusan Gitu ya Itu kan Udah Lebih Banyak Lagi Gitu loh Dan Lebih Apa ya Spesifik Spesifik Juga Nah Itu Ngebantu Maksudnya Buat Ya Buat Lo Misalnya Nanti Kemudian Hari Siapa Tau Membutuhkan Teknik Semacam Ini Gue Tau Cuma Kalau Buat Gue Itu Bikin Anak-anak Gue Jadi 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 Punya Satu Rasa Keinginan Untuk Meresearch Gitu Ya Karena Abis Dari Yang Dia Bidangnya Apa Terus Mereka Tuh Dengan Tidak Sengaja Kan Pasti Nyari Ya Informasi Oh Bidang Ini Ada Apa Jurusannya Kayak Misalnya Anak Gue Dia Pengen Teknik Gitu Akhirnya Kan Keluar Teknik Ini Teknik Itu Teknik Ini Teknik Itu Dan Dia Ada Beberapa Jurusan Yang Dia Sukai Gitu Sehingga Dia Tau Oh Ternyata Jurusan Ini Bidang Ini Hanya Ada Di Universitas Ini 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 Nah Itu kan Makin Nguncup Gitu Makin Nguncup Dan Makin Ketemu Jalurnya Gitu Walaupun Nantinya Di dalam Perealisasiannya Kedepan Kedepannya Ya Pasti Akan Ada Adjustment Adjustment Penyesuaian Penyesuaian Tetapi Kalau Menurut Gue Dan mereka Pun jadi Lebih Asik Gitu Jadi Lebih Tau Ini Ada Disini Loh Gue Harus Gini Loh Oh Kalau Ini Berarti Itu Jadi Yang Mereka Asik Sendiri Dengan Mencari Tau Itu Dan Dan Gue Gue Nanya Apa 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 Kamu Merasa Tertekan Dengan Melakukan Ini Kalau Menurut Mereka Si Enggak Lebih Fun Lebih Fun Untuk Mencari Tau Gue Pengen Kemana Karena Karena Itu Bikin Mereka Jadi Menemukan Hal-hal Yang Gak Kepikiran Buat Anak Gue yang Pertama Gitu Ya Itu Gak Kepikiran Tapi Buat Anak Gue yang Kedua Akhirnya Dengan Cara Yang Tadi Gue Ajarin Itu Dia Jadi Lebih Kayak Apa Ya Kayak Tadinya Dia Paling Males Gitu Dia Masa Bodoh Masa Bodoh Dengan Gue Mau Apalah Hari Ini Adalah Hari Ini Hari Esok Adalah Ntar Aja Gitu Itu Anak Gue yang Nomor Dua Tapi Dengan Adanya Begitu Dia Tau Berarti Aku Harus Bisa Ambil Penjurusan Ini Supaya Aku Bisa Bisa Masuk Ke Bidang Ini Ambil Jurusan Yang Ini Dan Sebagainya Dan Gue Memang Begitu Kalau Misalnya Kamu Pengen Kesitu Kamu Harus Lewat Kan Ada Jurusan Yang Memang Lu Kayak Gak Ada Pilihan Kalau Lu Mau Kesini Lu Harus Kekiri Baru Nemu Dia Disitu Gak Bisa Lewat Jalan Kiri Dan Kanan Lu Harus Kekiri Baru Bisa Kesitu Ada Hal Hal Yang Semacam Itu Kan Ada Dia Menemukan Bahwa Apa Yang Dia Inginkan Itu Harus Melalui Si Jurusan Ini Gitu Kan Yang Gue Bilang Terus Dia Sempat Yang Aku Bisa Gak Ya Pasti Bisa Kalau Mau Sih Kalau Emang Lu Pengen Kesitu Pasti Bisa Kalau Mau Kalau Misalnya Masih Setengah Setengah Jawabannya Pun Setengah Setengah Sama Sama Saja Apa Yang Lokasi Feedback Seperti Itu Lokasi Setengah Setengah Itu Juga Tapi Kalau Lo Solid Lo Pasti Bakal Dapetin Yang Dan Dia Setelah Gue Mengajak Dia Untuk Itu Untuk Melihat Dan Untuk Meresearch Impian Dia Kehidupan Impian Dia Berubah Berubah Jauh Maksudnya Tanpa Gue Suruh Tanpa Gue Harus Berkicau Kicau Kicau Seperti Sebelum Sebelumnya Itu Dia Kayak Kayak Kepacu Sendiri Dan Gue Ngelihat Perubahan Yang drastis Sekali Dari Anak Gue Dan Dari Hasil Hasilnya Dia Jadi Nggak Pernah Ada Remedial Nggak Pernah Ada Apa Komplain Dari Guru Masalah Tugas Ini Belum Tugas Itu Belum Seperti Sebelum Sebelumnya Suka Ada Ada Ini Terus Misalnya Ini Ulangannya Ada Yang Kurang Ini Udah Semenjak Covid Ini Gue Perhatiin Sebelumnya Malah Sebelum Covid Itu Udah Berubah Udah Berubah Yang Gue Ngelihat Dianya Sendiri Gitu Kayak Punya Satu Hal Yang Memotivasi Dia Mungkin Tanpa Dia Sadari Dengan Dia Mengetahui Hal Itu Dianya Jadi Lebih Belajar Tentang Impiannya Dia Tentang Keinginan Dia Tentang Dia Sebenarnya Karena Yang Gue Percaya Ya Kadang-kadang Ini Yang Mungkin Agak Sulit Untuk Dimengerti Oleh Banyak Orang Tua Termasuk Gue Sebelum-sebelumnya Gak langsung Pinter Gitu Kan Gue Sebelum-sebelumnya Juga Pastilah Punya ego Yang tinggi Gitu Dengan Wah Yang terbaik Adalah Seperti ini Ya Well Gitu Ya Kita kan Mengikuti Zaman Dan Akhirnya Bisa Lebih Pinter Gitu Kan Awal-awal Gue Sempet Gitu Awal-awal Gue Sempet Sempet Untuk Ini tuh Lebih Bagus Ini tuh Lebih Bagus Sampai Pada suatu Ketika Anak Gue Nomor Satu Bila Lu bilang Sama Gue Bahwa Eh Mah Mama gak Apa-apa kan Kalau misalnya Aku Tidak Mau Jadi Seniman Karena Kan Gue Sama Laki Gue Kan Kerjanya Di Dunia Seni Gitu Dan Dia Ngomong Sama Gue Apa Ya Seperti Kayak Lu gak Apa-apa Kan Kalau Gue Gak Kerja Di Dalam Dunia Seni Ataupun Menggeluti Hal-hal Yang Berhubungan Dengan Seni Ya gak Apa-apa Gue bilang Gitu Kenapa Memang Enggak Aku Karena Aku Tidak Mau Gitu Dia Tadinya Awalnya Kan Pengen Jadi Scientist Gitu Nah Akhir-akhirnya Kan Berubah Gitu Tapi Gak Terlalu Melenceng Sih Gitu Dengan Apa Yang Sebenarnya Dia Dari Dulu Udah Apa Ya Udah Jadi Kayak Fokusnya Dia Gitu Ya Nah Dia Ngomong Kayak Gitu Dan Akhirnya Disitu Iya Berarti Tidak selamanya Apa yang Dia Lihat Dalam Kehidupan Sehari-hari Ataupun Kehidupan Orang tuanya Itu yang Dia inginkan Dia Pengen Punya Kehidupan Sendiri Dia pengen Punya Gambaran Sendiri Dia pengen Punya Ceritanya Sendiri Yang ideal Buat Dia Dan Setiap Orang Pastinya Itu Dan Semestinya Gue Belajar Gue Dulu Juga Punya Seperti Itu Dan Ya Adalah Yang namanya Kita Terbentuk Dari Keinginan Orang tua Kita Lain Sebagainya Gitu Ya Dan Akhirnya Itu yang Ngebangunin Gue Gitu Bahwa Eh Ini tuh Ceritanya Dia Loh Ini tuh Jalannya Dia Loh Ini Gambarnya Dia Loh Ini bukan Lo Lo punya Cerita Lo Sendiri Lo punya Jalan Lo Sendiri Dan Lo punya Mimpi Lo Sendiri Jangan Paksain Itu Ke Anak Lo Gitu Kan Nah Itu Melalui Proses Gak Langsung Ngerti Gak Langsung Jago Gak Langsung Abis itu Baca Buku Atau Nonton TV Itu Sadar Enggak Setelah Ngalamin Berapa Obrolan 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 Diskusi Gitu Ya Sama Anak Gue Dan Emang Itu Yang Paling Penting Yang Namanya Komunikasi Cerita Gitu Ya Bukan Bukan Cuma Satu Arah Dari Lo Doang Tetapi Juga Bisa Mendengar Apa Sih Dan Gue Dulu Ada Saatnya Ada Tahapnya Dimana Gue Ya Cuma Satu Arah Dimana Gue Berusaha Untuk Menempelkan Cerita Gue Ke Mereka Tetapi Di Satu Titik Dikala Mereka Sudah Bisa Punya Satu Pikiran Sendiri Dan Keinginan Sendiri Gue Pun Harus Bisa Shut Up Iya Untuk Bisa Diem Dan Dengerin Gitu Loh Dengerin Apa Yang Mereka Pengen Ceritain Dengerin Apa Yang Mereka Mau Di Dalam Hidup Mereka Gitu Dan Disitu Gue Pun Harus Belajar Jadi Orang Tua Yang 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 Bisa Denger Dengeran Sama Anak Gitu Ya Bukan Berarti Saya Tidak Membuat Kesalahan Loh Sampai Saat Ini Ya Masih Belajar Dan Gue Rasa Sampai Nanti Nanti Pun Masih Belajar Gue Selalu Percaya Sih Yang Namanya Kita Belajar Sampai Terus Sampai Kita Selesai Napas Pasti Akan Belajar Sampai Titik Itu Dan Nggak Ada Yang Kita Tahu 100% Dan Ya Seperti Itulah Kenapa Ya Gue Kok Jadi Ngomongin Soal Begini Beginian Oh Mungkin Karena Tadi Gue Ngobrolin Soal Pendidikan Pendidikan Anak Anak Pinter Dan Gue Juga Banyak Bercerita Gue Banyak Bercerita Dan Share Pengalaman Bukan Cuman Pengalaman Yang Wah Wah Yang Gue Ceritain Ke Anak Gue Juga Sama Laki Gue Juga Nggak Cuman Yang Bagus Bagus Tetapi Gue Membuka Apa Ya Hal-hal Yang Merupakan Kegagalan Gue Kesalahan Gue Kesulitan Kesulitan Dan Itu Yang Membantu Untuk Mereka Bisa Mengerti Kenapa sih Gue Menganjurkan Lo Jangan Melakukan Ini Ini Gitu Ya Karena Lo Lihat Ini Ini Gitu Jadi Bukan Bukan Cuman Apa Ya Menunjukkan Kehebatan Keberhasilan Kesuksesan Kepintaran Kecakapan Gitu Ya Yang Kita Punya Sebagai Orang Tua Tetapi Juga Apa Ya Menunjukkan Bahwa Eh Hidup Itu Tuh Nggak Selalu Manis Hidup Itu Nggak Selalu Penuh Dengan Gula Gula Dan Madu Gitu Kan Tapi Hidup Itu Juga Ada Kalanya Lo Berbuat Satu Kesalahan Ada Kalanya Dimana Hal Yang Lo Inginkan Tidak Dapat Tercapai Gitu Ya Ada Kalanya Saat Lo Gagal Ada Kalanya Ya Hal-hal Itu Yang Juga Perlu Untuk Di Perlihatkan Ke Mereka Jadi Mereka Ngeliat Ada Dua Sisi Dan Ya Sebab Akibat Sebab Akibat Itu Sehingga Mereka Ngeliatnya Tuh Nggak Cuman Ke yang Bagus Bagus Ke yang Ini Karena Gue Gue Sih Percaya Gitu Ya Kalau Lo Ngajarin Selalu Untuk Ngeliat Ke Atas Nanti Dia Kalau Kesandung Rasanya Bakal Sakit Banget Tapi Kalau Lo Apa Ya Bisa Bikin Dia Bisa Lihat Ke Atas Tapi Juga Tetap Puas Pada Untuk Ngeliat Yang Di Lakukan Itu Sehingga Mereka Juga Tetap Aware Bahwa Di dalam Hidup Ini Ada Hal-hal Yang Bisa Bikin Lo Gagal Ada Hal-hal Yang Bisa Bikin Lo Jatuh Ada Hal-hal Yang Ya Macem-macem Gitu Ya Sehingga Terbuka Juga Dengan Kemungkinan Kemungkinan Itu Bukan Untuk Jadi Pesimis Tapi Untuk Tetap Puas Pada Walaupun Lo Mengajarkan Tetap Untuk Berpikiran Gimana Pelajaran Parenting Di podcast Hari ini Kenapa Gue Jadi Ngomongin Beginian Ya Siapa Tahu Misalnya Butuh Gak Cuman Buat Anak-anak Sebenernya Gue Sampai Sekarang Pun Masalah Untuk Memproyeksikan Apa Gambaran Gue Mau Apa Karena Mungkin Kalau Buat Lolo Yang Udah Tahu Gue Dari Yang Sebelum Sebelum Pernah Dengar Gue Cerita Bahwa Biasanya Gue Apa Ya Menggambarkan Goal-goal Gue Maksudnya Yang tadi Gue bilang Gue gak Bisa Stuck Di saat Gue udah Mencapai Misalnya Goal Gue Yang Satu Gue Akan Majuin Lagi Gitu Gue Akan Majuin Lagi Majuin Lagi Bukan Karena Gue Orang Yang Enggak Puas Tapi Apa Ya Mungkin Orang Yang Dinamis Iya Gue cuman Enggak 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 Pengen Gitu Bahwa Ya Udah Udah Semuanya Sudah Terus Yaudah Enggak Enggak Bakal Bosen Banget Bakal Stress Justru Kalau Misalnya Cuman Apa Ya Ngelakuin Satu Rutinitas Yang Hanya Itu Tanpa Ada Satu Yang Dikejar Rasanya Kurang Ada Api Apinya Jadi Begitu Masih Sampai Sekarang Masih Scripting Masih Journaling Tentang Goal Goal Atau Planning Planning Gue Gue Mau Apa Masih Banyak Nanti Begitu Udah Kekejar Dari Dulu Gue Begitu Misalnya Gue Set Goal 1 2 3 Udah Capek Semuanya Dorong Lagi Maju Lagi 1 2 3 Dorong Lagi Maju Lagi Jadi Tiap Hari Rasanya Semangat Oke Kita Kita Sampai Disini Dulu Ya Ngobrol Ngobrolnya Sudah Mau Sore Udah Mau Sore Udah Mau Senja Dan Gue harus Menutup Perbincangan Kita Dan Mudah-mudahan Kalian Terhibur Mungkin Ada Juga Gunanya Dan Manfaat Dari Obrolan Gue Yang Ngejelas Ini Dan Kita Ketemu Lagi Minggu Depan Oke Salam Untuk Orang-orang Terkasih Kalian Semoga Semuanya Lancar Selamat Berakhir Pekan Sampai Ketemu Lagi Di episode Berikutnya See you Alice Alas Lagi Ko Ku Ingin Bertemu Ku Ingin Bertemu Dengan Bu Diselo Pa O Dengan Bu Diselo Pa Senja Ku Ingin Bertemu Ku Ingin Bertemu Diselo Terima kasih.